Akhirnya saya menyimpulkan bahwa memang ternyata dua genre musik ini dibutuhkan untuk penyanyi. Penyanyi klasik harus dengar musik jazz, penyanyi jazz juga harus dengar musik klasik. Karena sebetulnya meskipun disiplinnya berbeda, tapi sebetulnya kan kalau dilihat note kromatiknya sama. Di jazz itu juga mungkin ada note-note yang sifatnya blue note. Kalau di jazz dibilang blue note, di klasik juga ada. Cuma saja namanya bukan blue note. Kalau di musik jazz mungkin orang bilangnya jazz itu is not what you play, it's how you play. Sebetulnya ternyata di klasik juga ada. Jadi menurut saya penyanyi harus mempelajari dua genre musik. Jangan cuma totok di satu genre musik saja. Apapun jenis musik yang kita nyanyikan, ada baiknya untuk kita mempelajari teknik klasik. Karena dengan mempelajari teknik klasik banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat, yang bisa kita aplikasikan ke berbagai genre lainnya. Betul sekali. Dan kalau boleh saya tambahkan, untuk pemusik klasik pun mungkin boleh sedikit lebih terbuka ya. Dan juga mengeksplore berbagai macam genre untuk memperkaya wawasan musiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.